Sampai yang saya salut juga pulang begitu datang dikasih makan langsung oleh Pak Wali Kota tuh, itu yang luar biasa lah. Mereka datang langsung disambut oleh kami, oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah daerah, Pemkot. Mereka datang langsung disalami. Dan yang hebat lagi Pak Wali Kota itu, memberikan, buat jajan juga kepada seluruh jemaah. Dan ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan Kementerian Agama, baik itu di pendidikan, di pernikahan, catatan pernikahan, atau di yang lainnya, kami siap dengan seluruh pegawai di sini untuk bersama-sama membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan Kementerian Agama di Kota Cilegoan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Nugas TV, dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam Nusantara. Hari Senin tentunya di 22 Juli 2024, kita menyambangi kantor Kementerian Agama Kota Cilegoan. Ada apa kabarnya? Kepala kantor Kemenak ini baru menjabat kurang lebih 2 bulan. Tentunya kita mau mengenal lebih dekat sosok daripada narasumber kita dalam program Meledak. Mengenal lebih dekat tentunya hanya di Lugas TV. Sahabat Nugas TV, saya perkenalkan narasumber kita yaitu Kepala Kemenak Kota Cilegoan, Bapak Haji Amin Hidayat. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Terima kasih dengan kesibukannya Pak Haji, baru 2 bulan lebih menjabat di Kepala Kementerian Agama di Kota Cilegoan. Tentunya hanya kita bicara santai Pak Haji, untuk yang pertama sebelum saya kasih pertanyaan ke Pak Haji, kita sharing lah gitu ya Pak Haji, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Terima kasih, selamat berjumpa dengan saya. Kemarin memang telepon-telepon ya WA saya, karena memang baru hari ini kita bisa janjian, bisa ketemu. Maka saya ucapkan selamat bersilaturaham dengan saya, dan saya ucapkan selamat kepada Lugas TV, yang hari ini kita bincang-bincang terkait Kementerian Agama Kota Cilegoan. Oke, sahabat Lugas TV, Bapak Haji Amin Hidayat, puluhan tahun menjadi pendidik, bahkan menjadi Kepala Sekolah di beberapa alia atau madrasah, misalnya ulia ya. Lalu dia hijrah ke ini 2017, di struktural, menjabat kasih dan beberapa jabatan. 2013 saya, 2013 hijrah menjadi kasih di struktural itu. Luar biasa sahabat Lugas TV, mungkin kita langsung ke konteksnya, terkait dengan tugas dan fungsi kemenak di suatu hilayah, mungkin Pak Haji sudah mengalami di Pandeglang dan juga di sini. Oke, kira-kira sahabat Lugas TV ingin tahu nih, apa sih fungsi dan tugas kemenak di suatu kota atau keupatan Pak Haji? Oh iya, kalau saat ini kan saya selaku Kepala Kantor. Jadi tentunya saya, ya sebagai pimpinan, saya ditugaskan untuk mengawal, memimpin di Kementerian Agama ini. Ya, saya tidak lepas daripada apisi misi Kementerian Agama. Oke. Jadi yang jelas saya ajak kepada teman-teman itu adalah bahwa kita itu adalah pelayan masyarakat. Oke. Pegawai yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah itu adalah tanggung jawab kita untuk menjadi pelayan masyarakat. Maka saya selaku pimpinan mencoba untuk mengajak kepada mereka jadilah pelayanan yang baik. Oke. Saya ingin mereka melakukan pelayanan prima. Pertama, saya lakukan ketika kita ada tamu, kita tanya tamu itu. Setelah kita tanya, kita antar, terus kita arahkan kemana keperluan tamu-tamu kita yang ada ke kantor kita. Jadi istilahnya 3S ya. Oh, 3S sebenarnya. Sapa, senyum, eh, salam, sapa, senyum. Itu yang dilakukan? Itu yang dilakukan. Saya selalu ketika ketemu dengan tamu, tanya dong, mau kemana? Di sapa kan itu? Sapa. Jadi saya tidak mau, ada pegawai saya itu ketika datang tamu malah dia diam saja. Wow, ini luar biasa memberikan contoh yang terbaik. Tidak kira ini sudah dilakukan, Wak, waktu di Pantenggelang juga diterapkan seperti ini? Sama. Oke, luar biasa Pak Haji. Saya di Pantenggelang juga sama saya lakukan seperti itu. Oke, semenjak menjadi kepala kemenak, tentunya di Pantenggelang kurang lebih 2 tahun, dan di Selekon ini ya kurang lebih berjalan 2 bulan lah. Tentunya belum banyak ditemuin lah artinya di kota Selekon. Pertanyaan saya sederhana, Pak Haji. Kira-kira kalau problematika bukan problematika lah, Haji. Apa saja sih yang kita dapatkan di daerah itu, aduan atau apa, bentuk apa gitu, seperti apa gitu? Kalau masalah itu kan di setiap lembaga dan daerah juga pasti ada. Apakah itu masalah yang berat atau ringan, itu pasti ada. Tapi, semua masalah yang ada di masing-masing atau di tempat saya bekerja, saya tanangi tangan ini dengan rilek, Pak. Iktan itu ya, rilek dan enjoy. Artinya kan begini, ketika orang itu mengadukan permasalahan, saya ada ngobrol, saya ajak diskusi, ya kita selesaikan bersama-sama. Karena, saya yakin ketika kita itu ngajak diskusi dengan teman-teman yang mengadukan, tidak ada jalan yang tidak bisa kita selesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Asal kita bareng-bareng. Woy, siap luar biasa, pasti ada solusi lah. Ada solusi lah gitu kan, nggak mungkin lah. Satu masalah tidak bisa diselesaikan. Oke, luar biasa. Pak Ji, mungkin ini bisa dijawab, bisa nggak. Cuma beberapa masyarakat, pernah saya ceritakan, ngobrol-ngobrol. Pengadilan agama itu ada kewenangannya nggak dikemenak gitu. Atau seperti apa, bisa nggak Pak Ji jelaskan, oh bukan. Pengadilan agama. Karena ada agama-agama gitu, maksudnya pengadilan agama. Kalau pengadilan agama itu kan, dia punya, 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 apa namanya, punya, satkar masing-masing. Tapi masih di kementerian agama, atau masuk ke, ke, menteri hukum dan HAM? Menteri hukum dan HAM kali ya. Oh, jadi kalau, jadi artinya pengadilan agama itu tidak ada sang kupau tentang? Ada. Oh, ada? Oke. Keterkaitan dengan, apa namanya, masalah nikah ya. Oh, nikah umat. Jadi kalau ada rujuk dan cerai ketika naik ke pengadilan agama. Ada wadahnya di sini? Ada mediasi di sini? Nggak ada mediasi di sini. Oh, di pengadilan agama. Tapi kita hanya, ketika ada rujuk dan cerai itu kan, itu yang menanganinya adalah pengadilan agama. Oke. Dan kita nggak, nggak bisa menengani itu. Oke. Nggak bisa menangani itu. Kalau menikahkan? Menikahkan kementerian agama. Kementerian agama. Yang menikahkannya jangan salah, orang tuanya, Bang. Oh, iya. Jadi ini apa, apa namanya ya? Kalau mencatat pernikahan, itu adalah di kementerian agama yang kami sebar di masing-masing kecamatan, ada kepala KUA, itu penghulu yang tugasnya mencatat pernikahan, bukan menikahkan. Siap. Nah, yang masa yang bikinnya bapaknya yang menikahkan dengan orang lain. Oke. Artinya, di kementerian agama ini hanya mencatatkan pernikahan di masyarakat. Iya, percatatan di masyarakat. Oke, luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, Pak Haji, kurang lebih bertugas dua bulan sebagai kepala kantor kemenak. Selain disibukan dengan urusan emberkasi Haji, mungkin ya Pak Haji, apa yang menjadi concern Pak Haji untuk ke depan ini Pak Haji? Saya ajak teman-teman untuk bekerja dengan baik. Oke, bang. Saya ajak teman-teman untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, karena saya yakin kita tidak semuanya benar. Ada salahnya. Dan saya ngajak kepada seluruh pegawai, mari kita berintrofeksi diri kita masing-masing untuk menjaga marwah kementerian agama kota Cilegon ini. Karena saya yakin teman-teman dan saya itu harus sadar bahwa kita itu diberikan rizki, diberikan penghasilan itu dari kementerian agama. Nah, di kota Cilegon tentunya kita harus menjaga marwahnya. Bagaimana untuk menjaga marwah kementerian agama? Ya, bekerja dengan baik lah. Oke, bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan visi-visi kementerian agama. Oh, luar biasa. Itu ya, bang ya? Oke, siap. Pertanyaan kita selanjutnya Pak Haji, bagaimana respon pemerintah kota Cilegon perihal keberangkatan Haji yang mungkin sudah mulai kepulangan ya? Bagaimana sikap dan respon pemerintah kota Cilegon? Yang saya rasakan selama dua bulan ini sangat baik Pak, apa namanya, respon pemerintah daerah terkait dengan jemaah haji asal kota Cilegon. Karena di undang-undang itu, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal daerah ke embarkasi, dari embarkasi ke asal daerah lagi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Oke. Dan saya lihat pelayannya sangat baik sekali Pak. Kemarin itu, bang, begitu datang jemaah haji asal kota Cilegon, disambut oleh pemerintah daerah, oleh semua unsur-unsur, ada Pak Asda, ada Pak Kabak dan seluruh pegawainya, dari unsur kepolisian, dari semualah unsur yang ada di Porokopimda. Porokopimda, termasuk Kementerian Agama kita bersama-sama, sampai yang saya salut juga pulang begitu datang, dikasih makan langsung oleh Pak Wali Kota. Itu yang luar biasa lah, mereka datang langsung disambut oleh kami, oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah daerah, Pemkot. Mereka datang langsung disalami, dan yang hebat lagi Pak Wali Kota itu memberikan, buat jajan juga kepada seluruh jemaah. Kemarin itu kan sebetulnya, kalau tidak salah, saya mungkin nggak hadir juga tuh yang kedua, karena memang ada tugas, ada tugas saya di kampus, saya ikut ke luar negeri untuk seminar. Nah nggak ikut ya, kemarin informasinya, saya pantau terus Pak, bahwa semua jemaah yang datang itu dikasih makan, walaupun jemaah itu bukan jemaah kota Cilegon, karena kemarin itu kan gabungan, antara kota Cilegon dengan kabupaten lain, itu oleh Wali Kota, dibelikan semuanya katanya. Wah luar biasa, oke. Jadi, apa namanya, pemerintah daerah atau Wali Kota terhadap masyarakat itu sangat, 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 pelayanan prima menurut saya. Pelayanan prima? Pelayanan prima menurut saya. Wah luar biasa. Karena Haji di samping, ya tugas kita ya semuanya kan, dan Haji kan kamu Allah yang harus kita, ini kan. Pak Haji, tadi, Pak Haji sempat bilang tadi, keluar negeri ada belajar atau apa tadi? Oh iya, iya. Boleh nih, dalam kesempatan ini, ingin tahu juga nih Pak Haji, terkait S3 kah? Atau apa nih Pak Haji, silahkan Pak Haji. Saya memang mahasiswa UIN, S3, ambil dokter saya, dan saya sudah akan ke arah persiapan-persiapan penyusunan disertasi. Dan tentunya, ya kalau dihitung usia, saya sudah tinggal 5 tahun lagi pensiun. Mau ngapain ngikut-ngikut kuliah dan sebagainya. Tapi saya memberikan support kepada pegawai-pegawai saya, mencari pendidikan itu, tidak kita mau pensiun nih, ngapain harus kuliah-kuliah. Enggak. Saya secara pribadi, yang pertama saya ingin memberikan, ya pertama itu saya ingin membanggakan keluarga saya. Saya ingin membanggakan orang tua saya, bahwa kita mampu kalau kita mau. Yang penting keinginan kita untuk belajar itu pasti mampu. Walaupun kita dilahirkan oleh orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Makanya konsep itu yang saya kejar, sehingga saya juga mensupport kepada pegawai-pegawai saya, Sudah, kuliah, 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 kan gitu. Mohon doanya saja, Bang. Siap, luar biasa. Dari awal menjadi guru. Selama ASN guru di beberapa bidang. Dan ditunjukkan narasumber kita ini sampai dengan usia yang memasuki mungkin 50 sekian lah ya. Saya 52, saya lagi 72, Bang. Iya, 52. Iya, berarti tidak. Masih berminat untuk mencari. 54 dong, kalau 52 ya? Kalau 72, 52. 52, iya. Artinya poinnya sahabat juga, setiap yang saya nangkap ini. Usia yang cukup itu, masih berkeinginan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan, ini sudah tahap penyelesaian nih. Mudah-mudahan. Wah, luar biasa nih. Doanya, doanya. Dan, masyarakat juga, setiap keinginan di beliau, narasumber kita ini, Pak Haji Amin Hida ini, Menunjukkan kepada bawahannya, pegawainya, sebagai bukti contoh bahwa mencari, menggali ilmu itu, Harus sampai akhir hidup lah, kayaknya gitu. Wah, luar biasa. Ini menjadi contoh yang luar biasa. Saya berintik ini, saya akan lukis TV. Lalu, Pak Haji, secara SDM, Kemenang Kota Celegon, apakah sudah mencukupi, Pak Haji? Saya baru dua bulan ya, di sini ya. Iya. Kalau saya lihat sih, sudah mencukupi. Walaupun memang masih kita butuh evaluasi dan mungkin tambahan pegawai yang sesuai dengan, apa namanya, kemampuannya masing-masing. Yang saya lihat ketika saya datang ke sini, di seksi-seksi yang lain, saya pantau mereka memang, saya rasa pekerja yang baik juga. Nah, tapi saya belum bisa bicara banyak ya, karena saya kan kata orang lain dia bagus, tapi kan belum tentu dia bagus juga kan gitu. Nanti mungkin, kalau sudah lama-lama-lama saya kan mengetahui, oh ini dia konsentrasinya di sini, dan yang ini konsentrasi di sini kan gitu. Nanti kan akan saya lihat juga kan gitu. Tapi secara, secara kumulatif di Kota Celegon itu, bagus-bagus Bang. Dan, kayaknya ada mutiara yang terpendam juga yang memang perlu kita angkat untuk memberikan kesempatan mereka untuk jadi pegawai yang profesional kan gitu. Oh, luar biasa. Artinya, berbicara dengan SDM, apa yang ada, itu yang kita pergerakan kayak gitu untuk melayani masyarakat dan keperluan daripada Kementerian Kantor Agama Kota Celegon. Luar biasa. Pak Haji, dalam kesempatan ini Pak Haji pingin nih, Pak Haji menyampaikan ke masyarakat Kota Celegon, atau masyarakat juga nih, pesan dan edukasi dari sosok Pak Haji Amini Dayak. Oke, baik. Terima kasih Lugas TV yang hari ini kita bisa bincang-bincang, ngobrol siang ya, apa istilahnya kalau ngobrol siang itu. Di sela-sela pekerjaan ini saya hadir bersama Lugas TV, tentunya selaku pimpinan saya di Kota Celegon itu menyampaikan salam hormat untuk masyarakat Kota Celegon. Dan saya selaku pimpinan di Kementerian Agama Kota Celegon ini meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga institusi Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu punya kita semuanya, punya masyarakat Kota Celegon, dan ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan Kementerian Agama, baik itu di pendidikan, di pernikahan, catatan pernikahan, atau di yang lainnya kami siap dengan seluruh pegawai di sini untuk bersama-sama membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan Kementerian Agama di Kota Celegon. Jadi saya selaku pimpinan, mari kita bersama-sama untuk membantu masyarakat Kota Celegon dengan kemampuan kami selaku yang ada di wadah Kementerian Agama ini. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Amin Hidayat selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Celegon yang membuka ruang kepada kami pekerja pers ini, membuka pintu dan ruang untuk bincang-bincang podcast dalam program Meledak tentunya. Kedepan ini, bentuk sinergitas ini kami mengharapkan dari Kementerian Agama itu, Biasa Kota Celegon ini ketika ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengedukasi publikasi ke masyarakat Kota Celegon, kami siap lagi walaupun berbentuk dengan berita online. Sekali lagi, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.